Biar nantinya lari dari orang yang terlalu cepet-cepet aman Kali ini satu pertanyaan lagi Apakah bakal mengamankan satu sisinya terlebih dahulu EVOS Legends Masih ada banyak highless juga masih ada tentunya pasta Atau Selena lagi Selena lagi menurut gue gak jelek sih Tapi karena gini EVOS tuh kalau ada Selena bukan tipikal yang nunggu Rownya connect, Chownya masuk Tapi kadang Chownya mancing duluan Mereka berantakan, Selena baru ngelepar Masih ada, Kari masih ada Tapi Chownya di band pasta kali ini Respek band tentunya Jut Gonedu bisa banget untuk menggantikan pergerakan dari Hulik and Dance Apa ya Mbak? Gatot masih kebuka sih Gatot kalau dibilang mirip-miripnya Coknya gak juga Cuma kejutan Avatar of Guardian dari Gatot tuh bener-bener kagetin banget Ceder Cuma-cuma nongol aja Karena stun aja tiba-tiba Dan enaknya bisa langsung di follow up Sama abis alaunya si Selena Bener banget Dan Satu band lagi adalah Hellcard Masih Hellcard tentunya Ini untuk meminimalisir hero-hero dari Shin deh Kayaknya Shin bener-bener direspek banget untuk pick ketiganya Band ketiganya langsung Hellcard Mereka gak mau ada Dark Nightfall Karena ketika adanya Dark Nightfall Mau gak mau Aura dan juga One gak bakal bisa melakukan serangan yang terlumah sama Bener udah berarti sih ya Kira-kira hero apa? Mereka kurang tank sih Baksia oke sih? Ya apa? Oh iya, gue lupa Baksianya Padahal tadi gue udah, gue di game sebelum meta, di game sebelumnya Gue bener-bener ngebahas Baksia karena Iya, dan saya gaming, betulnya gede banget Berada Baksian di game Apa ya Baksian juga Baksian itu hero yang enak banget Menurut skon ke jangka Bisa disini Ini bisa jauh-jauh tanggal Tapi ada Hayabusa yang akan diamankan kali ini Dan seorang keon satu pick lagi Bahkan-bukan ke arah配omore Ambulnya kali ini Si Long games terlalu enggak sih, thanks orang Terizla untuk Lemon sepertinya ini loh bener-bener mengerikan banget kalau seandainya Lemon mampu untuk meng-overwhelming landing phase yang dimiliki sama Aura karena mau gak mau Aura itu lama loh bersin mampu untuk Minionnya apa ya, sempet yang waktu itu gua tanya ke lu kenapa sih Terizla jarang banget diambil ya mungkin karena out of meta juga dan ada tim-tip tim-tip lain juga terlihat bahwa ada hero yang lebih kompatibel dibandingkan Terizla cuma kayaknya di belakangan hari ini belakangan match ini Terizla dia muncul banget digandeng sama Grok ini dua hero yang kompetibel banget untuk nge-kelir satu wave minion dan sangat cepet kelir-kelirnya sangat banget di belakang ini bener-bener membingungkan banget apa yang bakal diambil sama Amplest Agents Hylos oke banget sesaruhnya atau bahkan mereka mau, oh iya deh kelepas ternyata Minotornya baru kelepas seperti yang pernah dibilang sama Miner lapu-lapu Minotor Natalia yang pernah dibilang sama bener-bener apa ya, mereka hanya mengandalkan set up dari Minotornya doang set up Minotor dan jauh ya, harusnya slow harusnya slow, harusnya slow harusnya gak pake stun, gak pake jubu d2 atau wild dragon tapi mereka pake slow bener-bener ngasih slow yang bisa bilang gak ya ini bahkan merasa lebih dari 5 detik inget, trono desa aja dan slownya pas dan bahkan belum lagi kalo ini kena trap ini bahaya banget, tapi dari segi lain RRQ, mereka bisa bahkan tentu melakukan split boost juga ada hayap usaha disini yang bener-bener bisa melakukan cutting dengan cepet dengan mengacet oke, tapi setelah itu saya gue lebih suka pick-back RRQ lagi lagi dan lagi, oke gue tadi suka pick-back RRQ cuma mungkin ada sedikit problem yang mereka hadapin sesuai gameplaynya, apa yang mereka rencanakan mungkin dia kedua ya, mungkin dia kedua ya karena nih, gue ngeliat pick-back RRQ oke, tapi Minotor ini bakal bener-bener kerusak karena, kalo ngomongin masalah stun yang dihadap oleh Minotor sendiri ya dari stun, bener-bener bener-bener ini bisa banget di cancel, tapi ini timing doang sih, bener-bener timing doang siapa yang balik jadi bednya kalo, apa lagi, mainan fury terus ada wc charge dari group biasanya cancel, cancel gak? jangan kan wancar, pasti dengan weekend-nya sih, cancel, iya, bahaya banget iya, saya tapi mau bahaya-bahaya banget tapi, kalo seandainya, bakal ada weekend-nya secara dahulu malah dibalikin, Minotornya bisa menghentikan weekend-nya malah ini timing, gak tau sih, bener-bener tapi, slow-nya, diri-liki bener-bener nesal gak tau sekarang, ArRQ-nya untuk musik karena tadi mereka gak terlalu ini tinggal nunggu Akai-nya lompat di luar atau enggak, dan juga, tinggal nunggu Minotor, reach dari Minotornya harus diperhatiin makanya, makanya jadi, siapapun yang menarik, menarik banget siapapun yang, bakal mendapatkan first brand itu, ya bisa banget, menggari in-link place ya serius, dengan hiru-hiru kayak gini apalagi di Kimimit dari ayat janggu dia bisa bahkan mengunfaatin kerusuhan di awal-awal game dia bakal di penasaran juga tentunya dan kita bakal sebentar lagi masuk kalian of the name sebelum itu kita juga mengingatkan untuk di kolom komentar jangan komentar yang aneh-aneh jangan yang negatif-negatif sebarkan positive vibe biar kita juga menjadi orang-orang yang positif betul, jadi buat teman-teman semua berperilakulah positif di youtube gaming live chatnya karena kita ingin membawa ini menjadi turnamen yang positif ingat, ini dipantau oleh tim-tim redaksi yang ada berat banget bahasanya berat sekali ya ini, ini turnamen World Givenchy pertama untuk Mobile Legends bener banget, jangan sampai berdampak negatif betul game yang kedua dari best of 5 series antara tim redaksi melawan EVOS lain-lain itu juga benar akhirnya Sin akan menggunakan AKM Jago akan menggunakan Kimi Lemon akan menggunakan Terisla sementara Aura akan menggunakan Masha akan menggunakan Harry Track dan kayaknya di awal semuanya udah main agresif semua cicil-cicil maja sampai lunas tentunya ini bakal di spray juga dengan menggunakan transformation One bakal di pukul mundur mau gak mau dan harus bermain lebih sabar kali ini gak bakal terlalu agresif dan lihat Ranks Regum Dawn akan memanfaatkan agresifnya mereka di awal game auranya mulai ketahuan tapi kali ini bakal dikajar begitu saja bakal mencoba untuk mundur kali ini menghindari serangan daripada ayam jago di sisi lain ada Lemon mencoba untuk menghalau kali ini dengan kurang-kurangnya cerita striknya tapi Lemon harus mundur tentunya bakal mencoba untuk menahan dan kayaknya gak bakal tumpang semudah itu iyalah lama banget ya dipicitnya dari awal sampai akhir ada sedikit balasan boh boh bakal di riset kotaknya bakal baik time saja dan sementara yang sebelumnya udah mulai bergerak lagi karena matem lem akan tipai kayaknya mengurang bener-bener terpaksa untuk mundur mencoba untuk menghindar kali ini bakal dihajar menurut saja di saat keluar awannya masih punya chronode sekarang ini gak bakal ada tipai yang terjadi masih bisa des ke belakang iyalah tarik ulurnya bener-bener terjadi terus-menerus tapi pada first blood baru dibilang kabe out of nowhere luminer berhasil mengamankan first blood di area top lane scene ya harus di pickup begitu saja bergerak kelihatan sih kalau saatnya kelihatan kita juga bisa bahas tapi bener-bener out of nowhere langsung tumpang di area top lane basta sementara itu racknya bakal mengamankan jungle dan lihat di area bottom lane ayam jago masih tarik ulur beserta dengan seorang liam dan kayaknya errornya agak sedikit menerima tekanan karena dari tadi F-Legend bener-bener menguasai daerah bawah meet kebawah itu bener-bener menguasai dan tiba-tiba dapat satu pick up di area top lane oh oh lepon oh ternyata gak bisa ternyata tidak berhasil mendapatkan gold buff sementara kali ini ayam jago masih mencari juga bagaimana siapa-siapa row lewat saja tidak ada target yang optimal raki masih level 3 dan sementara itu spraying energy transformation sakit banget daripada seorang ayam jago nah ini baru semua pas ada beberapa pick up ataupun belum ada inovasi jungle yang dilakuin sama kedua tim ini mereka hanya bermain aman di arah landing mereka masih raki bakal diajar begitu saja trapnya bakal keluar masih ada shadow kill tapi tidak di scene hati-hati shadow kill bisa digunakan tapi gak bisa kali ini bakal menurut video saja hurikan dan digunakan lebih banyak untuk test dengan karotenya dan pasti bisa survive finn bakal mengejar di wajah koron dan sebagian keluar masih ada aktor dari penasal hitter namun terkena power of danger daripada seorang finn groupnya backupnya terlambat dari dorki untuk menuju ke arah top lane karena dia masih kumpulan racer dan dia harus nge-backup satu core di arah mid lane tadi kami jadi ya mau gak mau harus diri lain satu tapi it's oke masih satu untuk satu untuk poin sementara hingga menit yang sekarang masih cukup ringan sepertinya hingga sejauhin ya tapi lihat auranya sih ngeselin banget sih larinya bener-bener ngeganggu banget dan bahkan sampai darahnya habis dia bener-bener masih coba untuk ngerusuin kelin di depan lihat auranya coba untuk diisi terlebih dahulu tander karena depan lemonya bakal dipasun dan terliyam bakal dikena arrow inget masih ada hurikan dan setelah auranya datang kali ini mencoba total sponsor karena belakang liyam bakal dipukulin tapi masih ada masih nge-charge ayam jago masih memberikan engage dia ke depan dangki coba untuk mengisi range-nya kali ini menahan di Lin Sarto dan coba untuk inisiasi ke area Tartolnya belum ada follow up kali ini belum ada kontes juga dari range-recon mencoba untuk mendirik David dengan blender liyam bakal maju kali ini arahnya bakal kena ke arah Tartol di belakang udah ada pintu yang menghadang bahkan dia tidak boleh ketahuan lemon join the fight halo ada hurikan dan liyamnya rasu begitu saja diajak padahal wajib sebelah ke sana dan bahkan diamnya masih bisa dipumbangkan begitu saja Ronya bakal koneknya berhasil menghentikan pergerakan dari hurikan dance dan lagi dan lagi Iwan selalu diselamatkan oleh Dungki ya tadi pancingan Lordnya berhasil untuk membuat dari range-nya masuk ke dalam Tartol pitnya cuma satu hero tercolong dan akhirnya mereka kerelin untuk reset Tartolnya terlebih dahulu yes tapi lihat lemon yang masih standby di arah bawah dia mencoba untuk ngambil Tartolnya mungkin langsung ada Isi Wilson Strike ya satu dua ternyata diambil dengan retribution auranya bakal mundur begitu saja Dungki juga bakal bergerak ke area lainnya gila men mencoba untuk bertahan kali ini gold valve dia akan diamkan raih jago akan mengalankan raptor macet lemon langsung keluarin zaman tapi dia gak bakal bisa menampilkan lemon terlalu terlalu terlihat terlalu jauh ternyata masih bisa menghindari pergerakan dari diam di harapan plan lumina yang akan tumpang reposanku menghindar menikmati penangan berasal sementara di bottom lane macet ada batisan lemonnya bakal tumpang sementara ini dipanggap dia pasti ada pergerakan dari tanki redsy keluar dan berhasil menumbang di harapan tempat walaupun 2 hero dari episode ke pink sama-sama mendapatkan 2 tapi di bottom line mereka mendapatkan turretnya Di atas saya berusaha masih melakukan push cara turret pertama dari EVOS Legends Ini bukan threat yang bagus karena butuh 3 orang Dari energi itu mendapatkan 1 dari EVOS Legends Oh oh, 2 bagian turret yang sendiri diamankan untuk tim EVOS Legends Sementara Sintu masih mencoba melawan speed push cara top lane Dan ayo Jeko on of nowhere terpikap sendirian daripada serang luminer Gila ini EVOS Legends benar-benar bisa mengontrol setiap pick yang mereka inginkan Mereka tahu kapan harus objektif cara turret, kapan objektif cara hero Kapan objektif cara jungle dan juga bahkan mereka mengamankan turtle-nya dari tadi Benar banget, ini bakal bahaya banget ketika Aura udah punya demon underscored Bakal bahaya buat Finn, bakal bahaya buat Liam, ataupun bahkan bakal bahaya buat Sin-nya Walaupun dengan zero kill, Sin bisa aja menumbangkan Aura Tapi udah jadi demon underscored-nya, Aura bakal makin lebih liar lagi buat lawan speed push dan luminer Sudah mengamankan kalamity reaper, true damage-nya bakal makin lebih ganas lagi Ayam Jeko gak boleh kena arrow lagi, pasta, gak boleh Yang jadi pertanyaan itu, gimana caranya menyelamatkan Ayam Jago Di sini jadi kelepas fokus, jadi match yang dipunyai sama hero-hero dari Aura Jadi itu udah sakit banget kami Jadi kalau misalkan gak ada backup dari Ayam Jago, Ayam Jago mati aja Aku rasa energi harus mundur dan ngatur temponya lagi, gak boleh emang side fight terus-terusan Oke masih belum ada bike selanjutnya Walaupun mereka punya hiapusaya Yes, lemong memang sakit banget orangnya Masuk untuk mundur, laturat understand, pin anti-zone yang keluar, Aura 1v1, masih ada di belakang, pinnya datang Apakah bisa pertanyaan dari Aura? Gak bisa, perawatan yang ceknya kena masih cuo cek dengan flikernya Aura, pekocek liar di harian top lane kali ini Awas tipis banget itu tadi, jangan sampai kepingin, masih mau di kejar, masih ucat, miss Dan bet, miss, miss Masih ada di belakang, masih ada di area depan sana, bakal dihajar begitu saja, masih diamarkan begitu saja Dan bukuannya, bakal dapetin satu, obnya danti, masih mencoba untuk mengendalikan mitra-nya dan luminer Dia benar-benar scouting di jungle area lainnya, ketika Aura yang menjadi bait di area top lane Tapi di bantung lane, rak-nya 1v1 sama scene, bakal mundur, roga baru kena Sementara itu, lihat tartal objeknya, bakal diambil sama ayam jago, langsung di stay down begitu saja Dan langsung diamankan oleh ayam jago Yes, satu tartal yang berhasil diamankan oleh Rex, Rekumkeo Dan akhirnya, mendapatkan satu shadow, mendapatkan satu orang begitu saja Sendiranya, nyalakan bahwa stunnya korek-korek untuk mudikan dan dimensi, tapi sedikit terlambat Bila orang satu orang, tapi masih cukup untuk mendapatkan dimensi Dan akhirnya, Fwas lebih memilih keputusan dan wijam untuk mundur daripada memaksain untuk mendapatkan raka di bantung lane Yes, gak bakal di bangsa, terlihat setelah ditoplin wajah, silahkan sama konsultasi Oke, dan Sili berganti, jual beli serangan, nampak posisi poin yang didapatkan oleh kedua tim Tidak terlalu jauh untuk waktu 8 menit yang sudah berjalan Bener banget, ini bakal bener-bener menjadi keuntungan dari kedua tim karena masing-masingnya Bener-bener kawanin objektif yang mereka miliki Anyway, Danki, dia bakal mencoba 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 keren scene-nya kali ini Dia sendirian di depan, gak punya backup tentunya Harus lebih berhati-hati Nah, ini bener-bener main sabar dari dua-duanya Kalau lu perhatiin, tempo yang dimainin sama Epo sedikit menurun dibandingkan game pertama gak sih? Yes, bener banget, mereka gak terlalu tabrak-tabrak banget ya Jadi kali ini kalau misalkan melihat teknator juga terlalu berbeda juga Anyway, scene bakal diajar di arah bawah Langsung keluar kuat shadow-nya Diajar dengan endless battle Scene bakal menumbangkan kera-kera aura Danki sendirian, range-nya belum ada Range-nya baru adi, urikan dan sepulang Tapi langsung saja hidam di arah belakang Ayam jago berhasil menumbangkan daki di area bottom lane Oh man, ini udah mulai pick-off pick-off padan lemon Di atas tertangkap sudah warnanya sabar bersih Keluarkan track pengenuh jenis ini men Bye bye bro Jangan bisa selamat split push di bottom lane Critic Space yang diberikan lemon ke arah bawah Dua turunnya sudah pulih Ini pilihan sudah pulih Dua tokis Banyak memudahkan sabar Sampai jumpa teman sana Jangan lupa di atas tertangkap Bentar banget, sebentar ada aura Bakal di tukul mundur Dengan ada di dalam formation Dia kebakar-bakar Warnanya ketahuan Dari sekirian, halo Satu lawan satu Belum mau tipah Seperti dari pada seorang one Di area top lane Oke, dan F-Loss Mulai kehilangan satu Ini peter turunnya Lord Sudah mulai terlihat Untuk yang pertama kalinya KB Biar banget Bakal akan dihajar sama ayam jago Mereka lagi megang kendali Aura Aura sudah berhati-hati lagi Tau ke Aura Aura sudah berhati-hati lagi Tau ke Aura sudah berhati-hati lagi Aura sudah berhati-hati lagi Aura sudah berhati-hati lagi Aura sudah berhati-hati lagi Dan sempat berada di tengah-tengah Orang banyak Masih bisa bertahan Thanks to Liam Dia langsung ngebubaharin pasukan Dari Evo's Legends Dengan menaruh weekend Dan Dominar Sudah mengamankan Demos of Durance Untuk meminimalisir Regen yang dimiliki Kolek Rx Regen Elm Soldaten Demosyai dari Lemon Juga masih mendapatkan Tempat yang sangat bebas Di top lane Bahkan dia mengamankan Gold buff yang terlebih dahulu Habis alrohnya konek begitu aja Donky hanya ngintipin di area jungle-nya aja Akai juga sudah mulai melakukan Sculpt ke arah jungle dari Evo's Legends Belum ada pertarungan lagi Yang terjadi Kali-kali Kali-kali Siap Kali-kali 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 Bandana Bi-kali Kali-kali Kali-kali Fifi Kali-kali Tidak Kali-kali di area sempit jungle dari milik Having on stage orangnya bakal diajar mencegah dari sonata kena ke arah lemon masih ada rapsuri juga coba terus beringin dari tempat dan ayam juga bakal digajar siapa bisa bangun bon shop bolung salam bolung salam bolung salam oh ini begokan saya bersama dua orang dang pasti bisa bertahan offers native mengembalikan keadaannya kali bakal lantuk ada Lord oh oh apakah bisa mencuri Lord kali ini yang pertama dia mencoba no menggosek thousand pounder yang karena bisa tapi lihat aura benar-benar sendirian di area Lord Mereka walaupun udah kehilangan momen di arah bottom lane tadi, tapi kali ini FOS bener-bener bersabar Dan mereka lagi-lagi memanumatkan momentum yang terjadi Tidak membuat satu gerakan yang giri banget Seperti yang terjadi di game pertama Klik 1-2 hero baru mereka mengamalkan objektif di arah turtle roster lord Klik 1-2 hero baru mereka mengamalkan objektif di arah turtle Juga dari tim Blackstrap untuk set up terlebih dahulu Mereka akan bermain di dalam ini hibiter turin Mereka punya hibiter turin, mereka akan mencoba undang-undang Dan bahkan masih ada shadow kill Aura sendirian, mencoba untuk bertahan Masih ada scene di sana Satu hit, auranya Masih ada shadow kill Tapi gak bisa, kuat shadow nya bakal konek kali ini Scene masih bisa melakukan speed boost Aura nya bakal konek karena fit Tapi kali ini di arah bottom lane, Raymond mencoba untuk memberikan terkari Harus record, harus record Harus mundur tentunya Wancat bakal konek Rumi Dan bakal muncul mundur machine charge Gak bakal konek ke arah siapa-siapa Dan Evo Stations harus mundur karena aura terpikup di area top lane Betul, sebenarnya bukan masalah aura yang ke-pikup Tapi gara-gara yang musuhnya udah Gak ada bisa nge-handle lagi Kalau mereka gak balik, mereka bakal kehilangan satu hiti Iya, ini bakal jadi kerugian ganda Untuk Evo Stations Karena mereka kehilangan momennya Ketika mendapatkan load Namun, akan tetap mudah tentunya Harus berhati-hati scene Udah bisa memanfaatkan 1v1 situation Melawan Aura Kalau terus-terusan kayak gini Auranya kebukup terus pasang Ini scene bakal enak banget buat terlapuan split boost Seperti yang tadi pasta bilang Ya mau gak mau weh Karena kedua tim Posibel banget untuk bermain split boost Tapi tadi split boost Tapi split boost yang berhasil Itu split boost yang dilakuin sama Rekstra Rekop Keon Yes, bener-bener gila banget sih pola mainnya Split boost, dimpike Split boost, dimpike Aura Sekarang final season kali ini di bottom lane Lemon bakal mencoba untuk menghajar-hajar auranya Aura bakal dikasih efek slow Rauh kakak kena ke arah lemon kali ini Luminan mencoba untuk membantu Auranya terjebak Pasti muncet bakal keluar tapi scene-nya Bakal menggunakan 4-0 Ayam jangka berhasil mendapatkan 1 Lester dan tangga bakal kena siapa-siapa Tapi scene jadi tempat Berhasil menggunakan scene-oh kill Ke arah seorang Rekop Keon ke arah seorang Rekop Dan bakal scene jadi pick up dari Rekop Apa tentara yang terlihat di sini Minar Fury bakal kena keharapin Harus gua masih mengalaman Masih bisa mengamankan diri Terbiasa merah yang Jago Masih pahaleng-mah Urikan desa balik Urikan desa balik Urikan desa balik Urikan desa balik Atau ada yang terkesemt Dia partly antara MBA Tapi aku sudah harus tahu Paket Sih 干 Rekop 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 Kenapa ini mereka bisa ngedapetin Awas ada Minion Mereka bisa ngedapetin Tuan rat kedua di mid-harusan tadi Cuma gara-gara Minion bawahnya udah terlalu outside Jadi mau gak mau harus ada yang recall Dan balik mempertahankan base nya My God Menit kelima belas Rat nya bakal on the way Karena Bionji Sementara lihat scene nya Mungkin bakal kara immortal Karena dia butuh banget untuk ngeras ke arah depan Untuk melakukan slicing damage Dengan endless battle crew damage nya Ya apakah disini bakal memecahkan Rekor game terlama untuk Di babak playoff 30 menit ya mas saya Kurang hampir Kurang lebih Kurang hampir Udah mulai halus seperti ini Pasau butuh air Udah habis 8 Udah habis 8 dari ini Anyway Aura bakal bermain-main di arah top lane lagi Mungkin ingin menghadang scene nya Sehingga dia tidak bisa melakukan split move Tapi shadow kill instant banget Buat membersihkan 1 2 wave minion saja Itu lord nya udah bangkit lagi Untuk lord yang kedua Liam bakal intim sedikit Karena lord nya terlihat Coba di intim tapi di cycle dikit Ayam jago bakal langsung spray Karena depannya pura energy transformation kali ini Ayam jago nya lebih sabar Ia coba untuk melihatnya keadaan dulu Minion nya bakal dihajar dulu terlebih dahulu di area mid lane Ini gak bisa sembarangan dong Karena di atas gini push Ya lord itu bakal jadi bahaya banget Rack nya mencoba untuk menggunakan Rapsod nya Tapi belum ada rasa kali ini Udah mulai punya armor Dari member Rack Regumeon Bakal ditahan terlebih dahulu Bangku Dan selatan Sama untuk mengusir karali Ya loh Masih ada Rapsod juga Mungkin bakal diambil Luminar arrow nya keluar begitu saja Gak bakal kena tarikin siapa-siapa Wannya masih bisa mengamankan Bangku yang di area Batelip Dangki Masih punya Rage Bakal dikana efek slow kali ini Di sisi lain Aura harus mundur terlebih dahulu Karena ditekan di area top lane oleh seorang scene Tapi lo minarnya ketahuan Halo Makal mundur begitu saja dengan adanya Aqua Shadow Dan mid lane nya masih bisa ditahan sama EVOS Walaupun mereka udah kehilangan satu ini Peter Turan Ini Lu bisa bilang ini berapa persen Apanya? Kesempatan menang buat tim ini atau kedua tim Pembelian 545 mungkin 545 atau 5050 ini bener-bener Random sih Karena sehingga gak pernah mau join fight kali ini Bener-bener rusuh di area top lane Tapi top lane nya bakal mulai rusuh juga Bangga dihajar 400 ribu anyway Bakal langsung ada serangan saman Pursa binatisir yang kena Lemon di area top lane Bakal disulikan sama lemon Langsung lihat di jungle Ada wajar defensive yang keluar begitu saja Dan masih Tonnya jantol lagi Dan menaruhnya lagi daripada seorang lemon Bisa kena gitu Di sisi lain Dikita sama Luminar Lemon bakal lari Bye bye lemon Bisa kena raw juga Bye 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 lemon Dia ada hejar Namun saya ingin lihat Bakal coba untuk diberikan efekstos Terus kembali di sisanya Fit mulai hadir Pilih di lord nya Mencoba untuk berikan balik Tentunya mencoba untuk mengganggu Dan di-reset dari lord nya Bakal dicakar-cakar lagi Belum ada ayam jago Belum ada masih muncar Sekali ini Bakal dicakar-cakar dengan cepat Lihat fit nya Bakal langsung coba untuk dipukul Terus ke sarawan Dia masih punya immortal Masih ditahan begitu saja Kami disis lain Mencoba untuk mengkaiti Mencoba untuk mengkaper semuanya Seorang queen kali ini Dan trap nya Masih mencoba untuk memberikan Dan lord yang kedua Akan diamankan Untuk tim evos Dua kali mengamankan lord kali ini Evos yang sudah kehilangan satu Ini benar-benar masih bisa menang Ini bisa gue bilang Kalau tadi gue mau kasih 5-5-4-5 Mungkin sekarang bakal balik lagi Ke 50-50 Seperti yang kb bilang Iya kalau 50-50 Bakal ada lord Tapi kalau tadi sebenarnya Reksa Rekumpeon nyuri lord nya Kalau tadi nyuri lord nya Ini bisa 70-30 Iya gue juga setuju Ini bakal berat-berat Karena mereka udah kehilangan Individur bottom tuh red Dan itu lord nya Bakal bergerak bebas Langsung menuju Ke arah base Yang dipunyai sama Evos Legends Tapi untuk kesempatan Yang didapatkan Evos Mereka bagus banget Mereka ke zoning dulu Dapetin beberapa hero dulu Dan lagi-lagi mereka Melakukan posisi-komposisi Yang sama Seperti di game sebelumnya Satu pertanyaannya Dangki apakah dia akan Melakukan flicker Inno and Fury Gue rasa itu bakal dilakuin Aronya Konek Tapi kali ini pasta Hati-hati Bakal kena karena lemon Masih bisa dihindari Tentunya Masih bisa memberikan tekanan Di area midline Tapi tentunya Evos Rangers Mereka ingin midline Hancur Sementara top lane Balikin turkan hancur saja Lord nya Masih berjalan bebas Aronya bakal dihamin Sama final Watan paling penting Pakai Sementara top Haman Mereka Udok Tentunya ts pizz iya ha bear up oh my god haha Betul Gak masalah Gak masalah Gak masalah mereka mendapatkan 3 Supermenion dalam 1 momen Ini yang gue bilang tadi kan apa sama Yesen dimanfaatin sama Raryo kali ini Dimanfaatin sama Evos Rege langsung 1 kali momen Mereka mendapatkan 3 Individed Tour 3 Lips Supermenion Ini akan sangat susah untuk RRK nge-strike dalam 1 lane Bener banget One nya 3, 2, 1 akan hidup Dan dia udah punya Winter Truncheon Ini bakal bahaya banget Ditambah dengan dia udah punya Queen Swing Dia bakal nambahin dari smell fan nya Dia bakal makin lebih sustainability lagi Cementara Rownya bakal ada siapa-siapa Bakal dihajar dari sama tim Rex Rege Di area Midland kali ini Bakal diamankan dengan cepat kepada seorang Sin Oke Rownya Yang kena siapa-siapa juga Liam Sekarang masih menjaga di bagian tengah kali ini Berusaha untuk memancing di Midland Karena Wing Min ini udah mulai masuk ke arah ini Winter Truncheon dari Evos tadi Cuma udah bisa dikontrol lagi Udah mulai ada ping lagi Kepengen ngambil buff nya terlebih dahulu Oke Bakal diamankan terlebih dahulu Ayam Jago juga udah punya damage cukup tinggi tentunya Dia bakal bener-bener ngerusun ini di depan Lian 320 damage Untuk Energy Transformation Kalo sedia dia megang buff dia bisa memberikan sedikit 15 sampai 20 bulir Nanki bakal terjebak tentunya masih bisa loncat pager bantengnya kali ini Oke dan narkinya masih rotasi di area jungle dia sendiri Liat bakal sedikit melakukan invasi Gak ada jungle dari Evos Gajin di mana Evos bener-bener dibuat Oh my god Oh my god Ini bisa pake lagi Oh hampir Oh hampir Oh hampir kena roh disana pasta Oh no friends sampe tadi Yes Anunya gak nyape rohnya Anunya gak sampai Eh lu miner gak kena tapi gak ada strap Itu saja liam Pocoba udang diganggu Pocoba udang digarote Pocoba udang sol itu Oh selalu ya PT banget PT banget Tadi bakal dikenal lo lagi Terima kasih Hai yang ketiga tersebut dari pada seorang Itu posis banget tadi habis-habisnya di bokong kanan Akai, tapi out of range lagi-lagi, dua kali tipis untuk habis-habisnya dikeluarkan sama Selenanya. Tapi kali ini dengan Lord yang ketiga AKB, semua landing-nya udah mulai di-push lagi sama EVOS Legend, dan mungkin ini bakal menjadi last chance-nya. Terpengaruh. Ini bakal di-defense sebisa mungkin anting-rex-rex ke-keon. Oh my god, hankil aja mau penuh. Hankil aja penuh. Minut Fury bakal kena 2. Sekarang udah masuk sama kena, nanti orang-nanti bakal diantakan. Kena paja, tapi bisa-bisa beli kesana orang. Bakal penjangan-jangan karena depan. Gak bisa, men. Gak bisa, men. Gak bisa, men. Gak bisa. Oh, EVOS. tapi dua game yang sangat brilian apalagi itu game yang kedua mereka berhasil mendapatkan yang sangat-sangat indah ketika Air Force sudah kehilangan satu ini betul-betul di harap itu 400.000 yang lagi nonton terima kasih semuanya yang meles dan juga Sobat Land of Down dimanapun kalian berada dari sahabat-sahabat Roti yang lagi nonton di YouTube Mobile Legends Bank Bank ataupun Mobile Legends Bank Bank Indonesia